Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my video With me, Fazliana Kali ini kita akan belajar tentang Possibility, kemungkinan Sesuatu hal yang mungkin terjadi sekarang Ataupun di masa yang akan datang Yang kita pakai adalah model verb Disini modelnya yang kita pakai adalah May, might, could Jadi yang punya arti mungkin Kapan kita bisa menggunakan arti mungkin Dalam suatu pernyataan atau kalimat Contohnya disini ada tiga I might go to your apartment this afternoon Jadi saya mungkin pergi ke apartemenmu sore ini Atau ya, sorry, siang ini This afternoon Jadi pas kamu ngomong itu Pas waktu pagi hari Saya mungkin pergi ke apartemenmu siang ini Jadi memakai might Might May Could Yang dipakai disini adalah verb one Atau kata kerja bentuk satu Ya seperti go, buy, send Jadi verb one inilah yang dipakai untuk possibility atau kemungkinan Terus Terus Number two He's traveling in Europe He may be in Ukraine by now Dia sedang melakukan perjalanan atau dia sedang berjalan-jalan di Eropa Melakukan perjalanan ke Eropa ya, di Eropa Dia mungkin He may be in Ukraine Men Kenapa disini ada B Kenapa disini ada B Karena dibelakangnya sini bukan kata kerja Jadi kalau ini pemakaian ini Dibelakangnya ada B Berarti dibelakang B ini bukan kata kerja Ya diingat kalau ada B Berarti disini bukan kata kerja He's traveling in Europe He may be in Ukraine by now Dia sedang melakukan perjalanan di Eropa Dia mungkin di Ukraina sekarang Present Jadi may dipakai untuk suatu hal yang present Kalau might untuk future yang akan datang Number three We could get some problems later this year Kita mungkin dapat masalah Beberapa masalah-masalah nanti tahun ini ya Future Berarti menjelaskan tentang keadaan yang akan datang Bisa juga ini prediksi Karena sesuatu hal terjadi Jadi kamu prediksi akan dapat masalah tahun ini Terus Ini untuk possibility May not Itu may not Could not Might not Ini kan untuk sesuatu hal yang negatif Karena tadi mungkin Berarti ini May not Itu tidak mungkin berarti I think You may not be able to get a job Saya pikir Saya pikir Menurutku Kamu Mungkin tidak akan bisa dapat pekerjaan Mungkin tidak akan bisa Tidak bisa dapat pekerjaan Be able to Itu tidak bisa Tapi kalau sudah ada not May not Mungkin tidak bisa dapat pekerjaan Karena Misalkan Kamu tidak akan bisa Tidak mungkin bisa dapat pekerja Karena Di kantor ini Membutuhkan Yang dibutuhkan adalah Ijasa ini Jurusan yang lain Misalkan itu Kalau could not Could not sendiri artinya itu Udah tidak mungkin Mungkin jadi Jika ditambah not Itu enggak Enggak match gitu Bukan aturannya Jadi misalkan gini Orang yang banyak salah itu Memakai ini I think here I think there Could not be any change day Tidak bisa Gimana maksudnya ini Jadi could not ini Sudah Could aja Could not sudah tidak mungkin Ya Jadi could not itu Impossible Sesuatu hal yang Tidak mungkin Bukan Lagi Ditambah not Manah Salah gitu ya I think there Might not be any change today Saya kira Mungkin disana itu Tidak ada lagi Tidak ada Mungkin tidak ada apa Any trains Tidak ada Kereta lagi Ini Hari ini So I go buy bus Saya pergi Pakai bus Jadi May not itu Mungkin jadi not Tidak mungkin Jadi Couldn't Tidak bisa Dipakai disini Dalam bentuk negatif Ya Terus Kalau kalian Mau bikin Kalimat Permission Juga bisa Memakai tiga-tiganya Ini May I go to May I go to Your house Bolehkah aku Pergi ke rumahmu Jadi Ini yang punya arti Permission Ini Ini juga bisa Tidak hanya Possibility Juga bisa Dipakai untuk sesuatu Hal Permission Minta izin Oke Semoga kalian bisa Memahami apa yang saya Jelaskan Jika ada pertanyaan Silahkan Ajukan di kolom komentar Oke Thank you for watching See you Good job guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye